Selamat malam, Bapak-Ibu, teman-teman, program Marriage Healing atau Happy Marriage. Ini sesi yang ke-12, kalau tidak salah. Oke, saya akan mulai saja. Tadi saya bosan di-post di WA Group, recap sesi-sesi sebelumnya. Malam ini saya berikan tema, Kedewasaan di Dalam Pernikahan. Tanda tidak dewasa, salah satunya itu pengen merubah pasangan. Dewasa itu menerima apa adanya. Tapi begitu pengen merubah, bisa nggak disini berubah. Kamu tuh nggak berubah-ubah. Berdoanya pun juga Tuhan, Tuhan, robah dia, Tuhan, robah dia. Kalau saya Tuhan, tak tempeleng sedikit, itu jeplak. Saya memang ciptakan dia itu begitu, bukan dirubah, kamu terima. Tapi tentu ini berbicara ketika mengenai kecanggungan perilaku, tempramen dasar, dan personality. Kalau misalnya pasangannya judi, ya tentu boleh Anda merubahnya. Ketika itu berupa dosa. Tapi sering sekali, harapan-harapan perubahan itu bukan hal yang berupa dosa, tapi berupa keunikan diri yang memang Tuhan ciptakan demikian. Maka gimana mau dirubah? Tuhan ciptakan begitu, ketuali Anda jadi Tuhan dulu, lalu Anda gantikan posisi Tuhan, Anda robah pasangan Anda. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, apakah pasangan bisa berubah? Masih adakah harapan? Menurut saya sekali lagi, salah pertanyaan. Oke, kita lanjutkan dulu. Apakah karakter bisa berubah? Jawabannya bisa. Apakah pasangan bisa berubah? Jawabannya Anda bisa berubah. Kalau Anda berubah, nanti pasangan mendapat teladan perubahan dan inspirasi perubahan. Jadi sebenarnya pasangan itu bisa berubah. Tapi jangan menuntutnya berubah. Kalau Anda dewasa, maka dia akan berubah. Dan dewasa itu tidak meminta dia berubah, tapi menerima dia apa adanya. Ketika Anda merubahnya, kamu harus berubah. Maka jawaban yang paling banyak itu, ya memang saya begini, kamu cinta apa tidak? Kalau kamu cinta, ya terima saya apa adanya. Itu jawaban yang benar banget. Kalau saya disuruh menilai gitu, seratus, setuju. Oke, lanjutkan lagi. Kenapa kita harus menerima apa adanya? Karena memang kalau kita sudah belajar, baik di parenting pun kita belajar mengenai keunikan anak. Di pernikahan kita belajar keunikan diri. Bahkan dalam modul kesembuhan pun kita belajar mengenai keunikan diri karena orang yang sakit itu orang yang nggak bisa menerima dirinya, nggak bisa menerima orang lain, akhirnya relasinya rusak, relasinya rusak, hormonnya kacau, hormonnya kacau, detoknya nggak jalan, lalu mulai gatel-gatel, mulai alergi, mulai inflamasi sana-sini, mulai alergi, karena hormon kacau, sistem imun kacau, sistem imun kacau, selnya membelah error, bablas menjadi mium, kista, kanker, dan segala macam penyakit datang. Awalnya adalah tidak bahagia, tidak bahagia karena nggak bisa menerima dirinya sendiri dan nggak bisa menerima orang lain. Karena itu, di dalam pernikahan yang dewasa, tanda kedewasaan adalah ketika orang bisa menerima dirinya sendiri, maka kita belajar mengenai gambar diri, dan seterusnya. Kita juga harus belajar menerima orang lain. Kenapa? Karena kebutuhan manusia yang paling utama, yang dia tidak bisa melakukan untuk dengan dirinya sendiri, itu adalah menerima. Tentu orang bisa menerima dirinya sendiri, tapi sebenarnya penerimaan itu dibutuhkan orang lain untuk menerimanya. Nah, tinggal pasangan kita itu, kita sudah tahu, belajar keunikan, oh, pasangan saya itu orang sanguin, pantas, dia suka membesar-besarkan, dia labil, dia tidak rapi, tapi orangnya cilfur, responsif, antusias, oh, dia kolerik, wah, kayaknya secenderung dominan, kasar, egois, menang sendiri, tapi dia punya visi, dia praktis, dia produktif, dan seterusnya, demikian juga dengan pragmatik dan melankolik. maka kedewasaan adalah ketika orang bisa memahami diri sendiri, memahami pasangan, menerima diri sendiri, dan menerima pasangan, satu paket, kalau dia kolerik, ya positif dan negatifnya. Nah, ketika orang diterima, maka dia bahagia, ketika dia bahagia, positifnya yang muncul. Jadi sebenarnya kita tidak merubah sih, cuma menyembunyikan sisi-sisi negatif dari pasangan kita, ketika kita membuatnya bahagia, dia kembali seperti pribadi waktu pacaran dulu, positifnya yang muncul, karena orang pacaran itu bahagia, maka positifnya yang muncul. Ketika mulai tidak bahagia, maka negatifnya yang muncul. Tidak Anda mau pilih, punya pasangan yang muncul positif, apa yang negatif. Makin dituntut, makin dimarahi, kamu terus berubah, makin dianggap bahagia, makin mengkristal ini sisi-sisi negatifnya. Karena itu, belajarlah untuk menerimanya. Kenapa? Ketika orang dituntut, mereka tidak merasa dicintai. Bahkan sering, ya memang saya begini. Kamu cinta apa tidak? Memang saya begini. Berkata memang saya begini, itu namanya kristalisasi sikap. Memang saya begini. Itu makin diyakinkan lagi. Memang saya begini. Tapi kalau tidak dituntut, nanti dia akan berpikir. Sebenarnya bisa juga sih berubah. Itu ya. Ketika orang diterima, pertama dia bahagia. Kalau bahagia positifnya muncul, ketika orang diterima, maka cintanya bertumbuh. Nah, di situ dia. Ketikanya cintanya bertumbuh, dia bahagia. Nah, orang bahagia berubah. Jadi sebenarnya, mengubah pasangan itu bisa. Tapi jalannya enggak jalan tol. Jalannya pelak-pelak. Menerima dulu, mencintai dulu, bikin dia bahagia, baru dia berubah. Langsung pengen merubahnya, ya itu kembali lagi. Memang saya begini, kamu cinta apa tidak? Maka jangan sekali-sekali pengen merubahnya. Bikin aja dia bahagia dengan mencintainya, dengan menerima apa adanya. Saat orang pacaran, banyak berubah kan? Orang tuanya aja enggak bisa menasehati. Kamu tuh mandi, kamu tuh gosok gigi, kamu tuh fotok rambut. Nanti aja, kapan-kapan. Enggak fotok-fotok rambut. Enggak mandi, enggak pakai minyak wangi. Begitu punya pacar, enggak usah disuruh. Sehari mandi tiga kali. Minggu keramas empat kali, kerimbatnya dua kali. Begitu putus cinta, ya enggak mandi lagi. Nah, itulah kenapa Anda punya suami, punya istri, malas mandi. Kenapa? Ya enggak ada cinta. Enggak ingin bercinta. Enggak ada jadwal bercinta. Ngapain mandi? Coba Anda naik keranjang, posisi menantang. Nah, suaminya terangsang. Kalau dia mulai cium, bilang aja, mandi dulu ya. Mandi dulu ya. Dia langsung mandi. Paling enggak saya begitu. Begitu saya cium dia. Nah, bau, mandi dulu. Langsung mandi. Lepas mandi lapor. Udah mandi. Terus ngapain? Tadi curu mandi, ngapain? Lama-lama karena sering dikasih jatah, ya mandi terus di kebiasaan. Enggak bercinta paling enggak pelukan. Tapi kalau enggak ada cinta, ya elah percaya saya. Kalau ada cara bercinta sama suami, suami pasti malas mandi. Percaya saya. Laki-laki di mana-mana sama. Saya laki-laki juga. Percaya saya laki-laki. Jangan lupa bukti. Bahaya nanti. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kasih kesaksian aja biar gampang. Saya ini orang sanguin, sudah sanguin Jawa, sudah Jawa miskin lagi. Saya punya kelemahan. Buka laci, ambil HP, lupa nutup. Buka laci, ambil sendok, lupa nutup. Buka laci, ambil kain, lupa nutup. Buka lemari, ambil baju, lupa nutup. Saya buka pintu, lupa nutup. Buka garasi, lupa nutup. Buka mobil juga enggak dikunci. Pokoknya saya punya talenta membuka. Apa yang dibuka sama Pak Jarot tidak tertutup lagi. Jadi, saya punya kelemahan yang luar biasa dalam hal tutup-menutup. Saya bisa nulis buku, saya bisa ceramah, saya bisa melukis, saya animator, saya pimpin usaha, saya bangun jaringan, COVID bangkrut dengan cepat. Sekarang ini sudah ada 2-3 pekerjaan lagi. Di dalam hal itu, saya cepat sekali. Tapi yang namanya tutup laci, tutup pintu, tutup garasi, tutup lemari, tutup, tutup, menutup. 3 tahun, 4 tahun pertama, istri saya marah sama saya. Apalagi tahun pertama. Apa sih susahnya nutup pintu? Yang enggak susah, kok enggak nutup? Lupa. Kenapa sih susahnya nutup laci? Ya enggak susah. Kenapa nutup? Lupa. Lupa. Saya rumus apal. Nomor telepon supplier waktu itu belum ada handphone, gadget, masih manual begitu, apal saya. Kalau misalnya di gereja hari minggu ceramah, kita ketinggalan, apal saya ayatnya. Enggak baca, apal. Itu saya ingat semuanya. Kalau supplier bilang, harganya sekarang gini. Nah naik ya. Padahal ada ratusan item barang itu. Saya apal harganya. Ingat itu, enggak lupa. Tapi nutup pintu, lupa. Nutup laci, lupa. Nutup lemari. Makanya di awal pernikahan itu kami bertengah itu lebih banyak soal tutup-nutup pintu aja, tutup-nutup laci aja. Jadi susahnya itu apa sih susahnya nutup pintu? Kamu belajar dong? Kamu belajar dong nutup laci? Kamu belajar. Karena disuruh-suruh belajar, karena saya merasai tuntut-tuntut, maka bukan belajar. Sebelum pergi ke kantor, sebelum pergi pelayanan, sengaja laci tak buka sekalian. Biar marah. Makan lo marah. Jadi segera sih bukain. Sengaja saya buka, lalu saya pergi. Jadi dia marah. Marah lah. Nikmati marahmu. Namanya orang sangwin. Iseng. Cengenges. Habis buka pintu, buka lemari, buka laci, segera jadi buka, tinggal pergi sambil ketawa-ketawa. Mau makan lo marah. Jadi istri saya, ini adalah makhluk hidup satu kayak begini. Gimana? Di luar rumah, Pak Jarot hebat, kotbanya bagus, dagangnya bagus, bilisnya bagus, omsetnya bagus. Iya istri saya pusing. Naruh andok di meja, naruh andok di tempat tidur. Saya pikir di meja juga kering. Gak ada yang melihat, ada tabu juga, ada tabu kan gak masuk ke kamar, tapi tidur kan. Ya sudah lah, biarin di situ aja lah. Jadi kita berantemnya ya, soal buka laci, buka pintu, taruh andok di mana. Nah ini berlangsung cukup lama sebenarnya. Terus gimana dong cara menyelesaikannya? Oke, lanjutkan dulu ceritanya. Oh, gak ada gambar. Gak ada gambar berikutnya. Oke, tanpa gambar aja. Jadi singkat cerita, akhirnya saya tuh pengen istri saya tuh memahami saya. Gimana yang cara bikin dia paham. Karena kalau udah namanya nyuruh nutup pintu, nutup laci, itu bukan cuma nyuruh. Atau mungkin saya yang orang Jawa, sensitif, perasaan. Saya merasa kayak nyuruh-nyuruhnya itu saya seolah martabatnya lebih rendah. Orang yang tidak rapi, orang Jawa yang miskin, yang gak punya budaya. Mungkin saya aja yang sensitif. Tapi banyak orang laki-laki kayak perempuan. Nah, akhirnya saya punya ide, gimana ya kalau istri tak bawa ke Solo aja, saya bawa ke kampung halaman saya, lalu saya bawa ke rumah orang tua saya. Dan saya tunjukkan kepada istri saya, dengan keliling rumah orang tua saya, di rumah Bapakku semua pintu tidak ada kuncinya. Bahkan yang ceklok-ceklok itu diinstall aja tidak. Jadi tidak ada ceklok-ceklok gitu, enggak ada. Ceklok-ceklok gitu, enggak ada. Ceklok-ceklok gitu ya. Jadi kalau mau keluar rumah, biar ayam gak masuk dalam rumah, gak nalek, nalek itu gak berat dalam rumah, ya kalau keluar rumah, ditutup, ceklok-ceklok gitu. Menutupnya dari luar, kalau ada orang lain mau masuk, ya tinggal dibuka aja. kuncinya itu tidak diinstall. Kenapa dikasih kunci? Orang miskin kan enggak di dalam rumah, enggak ada barang apa-apa. Sokor-sokoran dapat kanyasar gitu kan. Jadi orang miskin itu makan enak, tidur pulas, enggak dikunci juga. Ada geludak gitu ya, enggak kaget. Tikus paling kucing, enggak ada yang namanya takut ada maling. Kita tinggal di kampung maling, maksudnya sesama maling, saling-maling kan. Jadi kita itu orang miskin, yang selama, saya bilang sama istri saya, waktu itu kita sudah nikah. Jadi saya pulang kampung, saya tunjukkan keluarga saya, rumah-rumah orang tua saya, saya bilang, lihat nih di rumah saya, kuncinya enggak ada. Lalu saya bilang sama istri saya, dari saya lahir sampai menikah dengan kamu, saya belum pernah kunci pintu. Kamu tahu sekarang kenapa saya bermasalah soal kunci-mengunci? Dari aku lahir sampai menikah, saya belum pernah kunci pintu. Tiba-tiba istri saya itu terperangah. Kok ada ya spesies di buka bumi ini yang dari lahir sampai menikah itu belum pernah kunci pintu? Kepala saya jarut, kasian gitu kalau orang Bantan bilang. Dari Solo, kami ke Cirembuan, ke rumah mertua, dan di pintu gerbangnya ada lantainya, gemboknya tiga, dari halaman itu masuk ke garasi, ada gemboknya lagi dua, pintu garasi dibuka, itu masih ada pintu kayu lagi, ada kuncinya lagi, itu dibuka, masih ada pintu tralis, ada kuncinya lagi, itu baru masuk garasi. Jadi masuk ke dalam rumah itu lewat garasi. Nah ini sudah, tadi sudah ada pintu-pintu, ada kuncinya, masuk ke dalam rumahnya, ada kuncinya lagi. Jadi waktu mertua mau pergi, nanti kalau pergi, bapak ya ini kuncinya, dalam hati saya ini, kayak penjara, kuncinya banyak. orang Tiongwa diajari turun-temurun, mengunci pintu, menikah sama orang Jawa, yang nggak pernah kuncinya apa-apa, pagir aja, karena pagirnya. Singkat cerita, sepulang dari perjalanan Solo dan Cirebon, balik ke Jakarta itu, istri saya itu berubah. Dalam hal kalau misalnya ngingetin, udah dikunci belum, itu nadanya beda. Kenapa? Nada itu muncul dari hati. Kedua, dia malah tidak banyak lagi nyuruh saya ngunci pintu, ngunci pager, nutup lamari, nutup laci, tapi dia berprinsip melengkapi. Jadi kalau dia lihat, pintu-pintu terbuka, laci terbuka, ya dia tutup saja. Kan saya pernah bilang begini, orang itu bahagia dibutuhkan atau nggak dibutuhkan? Anda itu bahagia dibutuhkan atau nggak dibutuhkan? Nggak dibutuhkan itu, pah, aku pergi ya sebulan, ya boleh, dua bulan juga nggak apa-apa. Kapan berangkat? Seminggu lagi. Kok nggak besok aja? Pergi nggak dicari? Ada nggak di sini yang pernah ngabek? Ya udah, saya pulang ke rumah orang tua aja. Maksudnya itu, janganlah, jangan begitu, maafin saya. Maksudnya ngancam supaya minta maaf. Dia nggak minta maaf. Kalau gitu, saya pulang ke rumah orang tua. Ya pulang aja. Mau diantar ke stasiun, sekarang. Udah ngancam, makanya pulang deh. Seminggu, dua minggu nunggu. Kok nggak dijemput-jemput? Siapa yang mau pergi yang minta pulang? Ya, nggak dibutuhkan deh. Dibutuhkan itu pergi, ditarik, pergi lama, dicari, kapan pulang, dan seterusnya. Anda lebih bahagia dibutuhkan atau nggak dibutuhkan? Pasti bahagia dibutuhkan. Nah, orang itu dibutuhkan kalau berperan. maka ketika istri saya mulai menutup lagi, menutup pintu, menutup pagar, saya tuh mulai bilang sama istri begini, untung, aku tuh nikah sama kamu, jadi rumahnya aman, kalau nggak, ya nggak tertutup. Yang namanya di Jakarta, dulu malah sebelum saya, sebelum istri saya melengkapin saya, dia tuh kalau misalnya ngingetin, itu pintu nggak ditutup, itu ada maling masuk, gimana? Ya, percayalah. Rumah kita ini dijaga malaikat, nggak akan lah ada maling masuk. Masalahnya maling tuh nggak lihat malaikat, maling tuh lihat pagar yang terbuka. Ya, sudah lah, percayalah. Percaya nggak? Saya itu rake, ya pokoknya gitu aja udah. Ya, pagar yang nggak tertutup, mobil taruh di halaman sih, tapi di dalam pagar, tapi ada di kunci, seringnya udah kayak aja merasa kayak di sorga aja dunia ini. Lalu istri saya tidak menuntut lagi, dia mulai melengkapi. Ya tutupin lagi, dia tutupin pintu, dengan senang hati, bukan ngomel-ngomel, dengan senyum. Ternyata belakangan saya tahu, ya pokoknya nganggap itu panggilan hidupnya aja. Namanya orang rapi, ya sukanya merapikan. Namanya pasangan yang nggak rapi, ya dia melengkapi. Nah, ketika dia mulai nggak ngomel-ngomel, saya tuh malah jadi mikir, sebenarnya ya nggak susah sih. Jadi waktu ditutup, wah saya etian misalnya, malah sengaja dibukain. Begitu dia tutup-tutup, saya jadi kasihan sama dia. Jadi saya jadi waras. Ya sebenarnya nggak susah juga. Akhirnya saya mulai belajar, menutup, ya sekali-sekali lupa, tapi nggak kayak dulu, lupa tiap hari. Sekarang mungkin sebulan sekali lupa, dua minggu sekali lupa, atau kalau buru-buru, mengambil baju, lupa ditutup, ya tapi pintu terbuka itu sudah nggak jadi pertengkaran lagi. Kalau istri mau nutup, ditutup, kalau nggak ya dibiarin aja. Lemarinya paling yang dia tutup itu kalau kamar, karena kamar pakai AC, kalau terbuka kan dinginnya keluar. Dulu dia pernah bilang, kamu tuh kalau keluar kamar, pintunya ditutup, nanti nyamuknya masuk. Lalu saya bilang, dayangin ya, kalau pintu dibuka, nyamuknya keluar, jangan berpikir nyamuknya masuk. Positif, positif. Biasanya dia nggak berkata lagi, nanti nyamuknya masuk. Nanti dinginnya keluar. Oh iya, kalau masuk AC, saya tutup. Dia berkata, nanti nyamuknya masuk. Ah nggak, nyamuknya keluar. Jadi saya itu, sudah nggak nutup pintu, kalau dinasihati, punya alasan yang lain. Kalau ditutup, dibuka, nanti nyamuknya masuk. Mana bisa nyamuknya masuk. Nyamuk itu mencari suhu panas, di luar kan panas, dalam kan dingin, nyamuknya keluar dong. Akhirnya dia bilang, dinginnya keluar, AC-nya saya listrik. Oh iya, kita tutup. Jadi kalau ngasihatin suami, mesti logis. Karena memang, nyamuk itu, kenapa dalam tempat gelap, bisa datangin kita? Karena dia deteksi suhu. Dia mencari suhu yang panas. Kalau suaminya, kayak saya ini rajin Google, kemana nyamuk pergi, ke arah suhunya panas, lalu ada kamarnya pakai AC, buka pintu, suaminya mana? Eh buka pintu, nanti nyamuknya masuk. Pasti suaminya buka-buka aja terus-terus. Tapi kalau di alasannya, nanti dinginnya keluar. Kalau dinginnya keluar, AC-nya nggak, kan AC itu ada stand by mode. Itu listriknya irit. Kalau dia nyamuk terus, listriknya banyak-banyak. Apalagi suami, mikirnya kan duit. Nanti listriknya mahal. Alasannya masuk akal dan ngirit. Itu namanya istri pinter dan bijaksana. Alasannya logis, masuk akal dan ilmiah. Oke, lanjutkan lagi. Jadi, gimana cara kita bisa mengubah pasangan? Sebenarnya bukan soal ubah-mengubah, tapi saya akan kesimpulan itu begini. Keluarga adalah tempat di mana setiap pribadi itu perlu dan mendapat, butuh penerimaan, mendapatkan penerimaan, dan menjadi bahagia. Menerima pasangan apa adanya dengan segala kelemahannya, tapi dia juga punya kelebihan, maka membuatnya bahagia. Kalau dia bahagia, maka orang bahagia itu berubah. Orang pacaran berubah ke arah positif. Orang pacaran itu paling enak buat contoh. Orang pacaran itu berubah ke arah positif, orang pacaran itu nggak ada yang sakit, hujan nggak pilek, angkat koper nggak pegel. Orang pacaran sehat-sehat, menikah sakit semuanya. Jadi sebenarnya ketahuan, sumber penyakit itu sebelah Anda itu, yang bikin Anda stres. Tapi kalau Anda menikahnya bahagia, itu dia, imunnya kuat. Yang lain kena COVID, nggak kena COVID. Orang bahagia itu sehat-sehat. Hati gembira, obatnya manjur, karena gembira itu memproduksi endorfin. Endorfin itu singkatan dari endogeonesis morfin. Nanti sakit. Oke, lanjutkan lagi. Ketika orang pernikahannya bahagia, parenting itu gampang. Karena pernikahan itu adalah media, tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang itu butuh media, medianya keluarga. Keluarga itu apa kalau bagi anak? Ya, papa ibu. Papa mama, suami istri. Waktu pacaran orang berubah. Kenapa? Karena dia mau menyesuaikan diri cinta, itu membuat daya adaptasi tinggi sekali. Cinta membuat adaptasi tinggi sekali. Karena mau memiliki. Dan plus ada cinta. Karena itu kalau menikah sebenarnya gampang. Cintanya itu dihidupkan lagi. Cinta waktu pacaran. Tapi cinta itu apa sih? Cinta itu memberi. Memberi apa? Kalau punya duit, kasih duit. Kalau nggak punya duit, beri perhatian, beri pujian. Kalau nggak cari duit, nggak punya duit, sebenarnya carilah duit. Cinta itu memberi perhatian, memberi pujian, memberikan waktu, memberikan materi, gampang. Materi gampang. Memberikan perhatian, mulai agak susah. Suami belajar perhatikan istri. Istri itu paling senang diperhatikan. Dia ulang tahun tanggal 30. Maka di tanggalan itu dikasih. Ulang tahun. Itu ditulis. Lalu hari ini tanggal 30 pagi. Ya istri tahu hari tanggal 30. Tapi kan suaminya kok nggak ngomong apa-apa. Maka dia tanya, Pak, sekarang tanggal berapa ya? Maksudnya biar suaminya tuh lihat tanggalan. Dia pengen diperhatikan. Eh suaminya nggak. Lihat tanggal sendiri kenapa sih? Nanya-nanya segala. Ya elah, Bapak. Nggak peka. Maksudnya biar Bapak tuh lihat tanggalan. Ada tulisan. Aku ulang tahun. Ya aduh, betapa pengennya kalau diperhatikan. Jadi cinta itu memberi perhatian. Nah kalau suami kayak gitu gimana caranya? Ya caranya ketika suami ulang tahun, ibu ulang tahunin dia dulu. Bikinin kue atau bikin rapestain. Aja ini. Nanti paling tidak ya kalau sekali dua kali setahun-dua tahun bikin raya ini gitu kan nanti lama-lama dia ingat. Kalau perlu ya. Pak, pinjem agendanya. Kalau zaman yang masih dulu pakai agenda kertas ya. Kalau sekarang agendanya di HP-nya ya. Pak, pinjem HP-mu sebentar gitu ya. Tulis di agenda ya, biar kamu nggak lupa nih tahun depan. Tapi tulis lah gitu alarmnya di agendanya. Goleh saja seperti itu. Saya menyarankan terutama Bapak ya, berikan perhatian sama istri. Istri tuh tiba-tiba mondar, mandir, mondar, mandir. Sambil berkata, Pak, udaranya kok panas ya? Sambil panas nih udaranya. Maksudnya menunjukin rambutnya baru nih. Emang mandir itu ajaib, Pak. Bilang aja, aku lagi dari kelas alat. Bagus nggak rambutku gitu? Nggak dia. Karena dia pengen juga pengen diperhatikan. Dia pengen tahu suaminya perhatikan apa nggak. Maka dia nggak langsung gitu. Mondar, mandir. Ih, Jakarta panas ya? Suaminya nggak anggap. Ya, dari dulu juga panas. Tapi ini panas banget. Panas banget. Suaminya masih belum. Kalau panas masuk kamar, ada AC, nggak apain di ruang keluarga. Suaminya sambil masuk kamar berkata, picep, picep, atau picep, buta. Itu basah-kasar orang jawa, picep, picep. Masuk kamar sambil marah. Makanya, Bu, nggak usah bilang panas-panas. Bilang aja langsung, Pak, aku tadi kesalahan. Bagus nggak potongan rambutku? Gitu lho. Nah, saran saya, Pak, Ibu, Bapak harus bilang, Wah, kamu tambah muda 5 tahun. Gitu lho, biar dia seneng. Ya, 5 tahun lah. Itu masuk akal ya. Jangan bilang begini. Ih, kamu tambah muda 30 tahun. Nah, istilahnya 36 tahun. Kok bilang lebih muda 30 tahun? Marah dia ngambil tendal. Maksudmu, aku kayak anak TK. Benjol nanti kepalanya Bapak. Jadi, pujilah dengan yang wajar. Pujian itu perlu, tapi pujian itu ada hukumnya. Cinta itu memberi perhatian, memberi pujian. Ya, pujian yang wajar. Nggak usah bilang, kamu lebih muda 30 tahun. Itu namanya menggina. Malah, sama aja bilang, kamu kayak anak TK. Berikan pujian yang wajar. Cinta itu memberi. Nah, yang lebih susah lagi memberi apa? Memberi pengampunan. Gimana, Pak? Salah lagi dan salah lagi. Ya, diampuni lagi dan diampuni lagi. Berapa kali? 70 x 7 kali. 70 x 7, 490 kali itu kuadrat. 490 kuadrat. Aduh, belasan ribu itu. Ketemunya 13 ribu sekian. Nah, 13 ribu sekian dibagi 50. Kenapa 50? Dibagi 50, dibagi 30. Kenapa 30? Satu bulan kan 30 hari. Nanti ketemunya 6,7. Kenapa dibagi 50? Kalau menikah usia 30, meninggalnya kan 80. Kalau menikah usia 25, kan matinya umur 75. Kalau menikah usia 20, kan meninggalnya usia 70. Makin cepat menikah, makin cepat mati. Tapi kira-kira menikah itu 50 tahun. Itu bersama. Makanya kalau mengampuni itu 70 x 7 kali, kali yang terakhir itu masih kuadrat, maka kayak pasangan berbuat salah setiap hari 6,7 kali. Artinya itu sebenarnya gini, mengampuni itu gaya hidup. Jadi tafsirannya itu sebenarnya bukan soal jumlahnya. Tapi mengampuni itu gaya hidup, seumur hidup, sepanjang hidup. Dan kenyataannya tidak akan sebanyak itu. Kalau kita mengampuni dan mengampuni, mungkin awalnya enakan dia. Tapi sebenarnya lama-lama pasangan juga akan tahu diri. Ketika diampuni, malah dia merasa dicendai, dan dia berubah. Ketika dia dituntut, kesalahannya diingat-ingat terus, dia merasa tidak dicintai, dan makin menjadi-jadi. Jadi sebenarnya pernikahan yang dewasa itu bukan bagaimana merubah pasangan, tapi bagaimana memelihara cinta. Karena selama ada cinta, sisi positif manusia itu muncul. Kalau sisi positif munculnya berpuluh-puluh tahun, atau bertahun-tahun, itu bisa menjadi karakter. Sisi negatifnya juga tetap tidak hilang. Kecuali, kecualinya kalau bicara secara rohani, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, penuh dengan roh kudus, roh Allah, dia mengalami perubahan radikal, itu orang bisa berubah. Tapi paling tidak, ketika cinta dibelihara, maka sisi positif seseorang manusia yang akan muncul. Bahkan kalau cinta ini terus-menerus, sebenarnya orang akan berubah. Tapi konsepnya bukan bagaimana mengubah. Bagaimana memelihara cinta dan mencintai. Jadilah pribadi yang bahagia, maka kita bisa membahagiakan pasangan. Gimana caranya kita bisa bahagia? Kayaknya enggak ada jalan lain yang efektif, selain kita ini emang bergaul dengan Tuhan. Karena emang dunia ini banyak membuat kita enggak bahagia. Jalan macet, tagian, kewajiban, masalah anak, masalah duit, masalah pajak, masalah tetamga. Kalau bicara masalah belum sakit, kalau itu lansia, 60 tahun ke atas, B dan P muncul semuanya. Tau, B dan P. Beser, budek, kota, buncit, P, P, tikun, pijek. Pijek itu matanya rabun. P, apa lagi? Pegel, itu seperti itu muncul semuanya, kebahagiaannya berkurang. Tapi kalau teman-teman racin ikut gratis, pola hidup sehat, nanti kita lansia pun juga sehat. Saya walau enggak sudah 60 tahun, enggak punya cucu, tapi enggak ada namanya pegel-pegel, linu-linu, enggak ada. Meri yang-meri yang enggak ada. Kita bisa hidup sehat, selama penuh cinta, selatihan olahraga, boleh stretching, berolah nafas, maka metabolismenya bagus. Kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang bahagia. Bahkan mungkin sekalipun nanti ketika bertambah tua, maka tubuh jasmaniah itu makin merosot. Tapi jangan tawar hati. Yang penting manusia batiniahnya semakin kuat dengan cara bersyukur dan bergaul dengan Tuhan. Ketika orang fokus ingin bahagia, dengan minta diperhatikan, minta dimengerti, minta diterima, pasti dia akan kecewa. Saat dia mulai memberi, memberi perhatian, memberi pengertian, memberi penerimaan, dia akan mulai bahagia. Mungkin soal menikah pengen bahagia ini, saya ulangi kalimat-kalimat Ibu Heryanti Satyadi dalam pelajaran sebelumnya di kelas Happy Marriage. Kalau yang ini ikut dari kelas yang lain, nanti juga saya akan post di grup parenting, rekaman-rekaman yang Happy Marriage. Jadi Anda dapat double kurikulum. Setelah nanti kelas pernikahan yang ini selesai, list rekamannya juga saya akan berikan di kelas parenting. Di kelas pernikahan, Ibu Heryanti memberikan sebuah esensi atau hukum psikologis, hukum pernikahan. Menikah itu jangan pengen bahagia. Loh Pak, yang namanya nikah pengen bahagia dong. Kalau pengen bahagia, kebanyakan kecewa akan Anda bahagia. Terus apa dong pernikahan itu? Diberi tujuan spiritual. Maka kemarin, Ibu Heryanti ngajar mengenai spiritualitas dan pernikahan. Tadi sambil nunggu pun, saya puter lima menit. Itu juga yang berhubungan dengan tema, orang beriman lebih bahagia. Orang yang beragama, apapun agamanya, saya nggak sebut agama terbentu juga dalam video saya di YouTube itu. Karena bicara mengenai spiritualitas. Bu Heryanti mengajarkan sebuah konsep pernikahan itu adalah untuk menjadi saling mengasah, menuju pribadi yang dewasa, bahkan kalau di idealis lagi, pernikahan adalah tempat di mana kita berdua mau menjadi sempurna, mencapai kesempurnaan, keserupaan dengan gambar manusia yang sejati, yaitu manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya punya teman, Ibu Sinta Sarisaleh, seorang Muslim, dan juga ayah guru sebutannya, tapi namanya adalah Dr. Andes Saiful Karim MSI, itu Ustadz di Bandung. Dan mereka berdua ketika ngajar di kamp kesemuan holistik, saya dengerin, kita mengajarkan hal yang sama, bahwa manusia itu gambarnya Allah, gambarnya Allah, tapi dos Allah yang merusaknya. Tapi hidup di dunia ini adalah perjalanan menuju kemurnian jiwa, sampai jiwanya nanti bisa kembali ke Allah, karena jiwanya sudah sempurna. Dan kesempurnaan itu dicapai sebisa mungkin ketika di dunia ini. Saya pikir mirip juga sama Kristen, bahwa hidup ini kita adalah menuju keserupaan dengan Kristus, di mana lewat itu kita diproses, tapi proses terbanyaknya adalah di pernikahan. Kalau kita menganggap pernikahan itu proses menuju kesempurnaan, menuju kedewasaan, nanti misalnya suaminya marah-marah-marah-marah-marah-marah, langsung sadar, proses supaya aku sabar, sedang diproses. Terima kasih Tuhan buat suami yang memproses saya makin sabar, untuk punya suami gala. Maka nanti sebelum saya meninggal, saya pasti sabar. Istrinya pelit, 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 pelit. Tuhan terima kasih aku diproses, belajar murah hati untuk memberi kepadanya, bagaimana kalau dia pegang, sudah masuk, tidak bisa keluar. Terima kasih Tuhan, aku juga diproses untuk percaya. Belajar percaya sama pasangan. Kenapa belajar percaya? Karena dia misterius, tidak lapor keuangan, saldonya berapa tidak jelas. Kalau kita tidak menyadari ini proses, sudah stres, struk, cengkel, mati, kepahitan, sakit datang semuanya. Maka perlu menyadari ini adalah sebuah proses. Menikmati proses. Karena kadang-kadang pasangan itu tidak seperti yang kita duga. Karena yang terjadi adalah komunikasi asumsi. Kita berasumsi dia begini, kita berasumsi dia bohongin kita, kita asumsi dia tertutup. Ternyata dia memang tidak terbiasa berbicara. Ayah ibunya pun tidak banyak ngomong. Ibunya pun misterius duitnya berapa. Bapaknya pun misterius atau dibalik duitnya berapa. Tapi bapaknya tidak nipu, bapaknya tidak judi, bapaknya ya buku tabungannya ada. Ketika meninggal ternyata pasiatnya, semuanya ditulis rapi, ya dikasih ke istrinya. Ya istrinya tahu suaminya jujur, setelah suaminya mati. Ah telat. Coba dari kemarin berbicara. Karena memang ada orang yang bawaannya diem, seperti yang misterius, lalu kita berasumsi dia tidak jujur. Padahal kalau ditanya dia jawab juga. Itulah yang banyak terjadi mengenai komunikasi asumsi. Nah, lanjutkan lagi. Adakah cara membuat dia berubah? Ini masih ngotot saja pengen berubah pasangan. Ya begitulah hidup ini. Begitu seminar ya sadar. Tapi seminar ya saling menuntut lagi. Ternyata kita perlu betul-betul sadar. Ketika pasangan tidak berubah-berubah, memang akhirnya menjadi capek. Sampai kapan saya bisa hidup bersama dengan dia? Suaminya malah mungkin sering yang romantis, tapi istrinya nggak romantis. Kamu bisa nggak sih romantis? Yang satunya, kamu bisa nggak sih jujur? Padahal bukan nggak jujur. Lihat istri mukanya kayak setan melulu, cemburu terus, mau cerita nggak enak. Jadi bukannya nggak jujur. Lagi menunda, cari waktu yang baik. Orang Jawa bilang empan-papan, empan waktu. Cerita itu harus tahu waktu yang baik. Waktunya nggak baik-baik, oh mukanya nggak baik-baik. Akhirnya sebelum cerita, bukti transfernya kececer. Dibilang lagi nggak jujur. Namanya itu asumsi. Padahal tidak seperti itu. Sudah berasumsi, diyakini lagi. Sudah diyakini, dilabelkan lagi. Sudah. Lalu impiannya, kapan dia berubah, dan impian itu tentu tidak bisa menjadi kenyataan. Karena harusnya, kembali ke belakang tadi, bukan bagaimana mengubahnya, tapi bagaimana mencintainya. Ketika orang dicintai, maka dia bahagia. Ketika bahagia, dia berubah. Tapi jika betul-betul ingin mengubah pasangan, sebenarnya ada harapan dari sebuah hukum yang namanya hukum tabur tuwe. Bahwa perilaku adalah respon dari perlakuan. Hukumnya adalah, dalam hidup bersama, perilaku adalah respon dari perlakuan. Jadi perilaku apa yang Anda inginkan dari pasangan Anda, maka berikan dia perlakuan yang akan memunculkan respon itu. Diperlakukan kasar, dia akan memberontak. Diperlakukan, dicemburi, tidak pernah bisa dipercaya, dia akan jadi tertutup. Jadi perilaku itu respon dari perlakuan. Simak baik-baik. Perilaku adalah respon dari perlakuan. Kita kasih cerita, biar gampang. Tapi sebelum cerita, saya kasih hukumnya lagi. Saya berubah semakin jujur dan terbuka karena istri saya mencintai saya dan keluarga saya. Kasih yang sempurna, melenyapkan ketakutan. Kenapa sampai muncul kalimat-kalimat seperti ini? Saya kasih cerita. Jujur, saya pernah jadi suami yang tidak jujur. Jadi waktu menikah, istri saya gajinya tiga kali lipat dari saya. Karena dia kerja di marketing, di kantor pusatnya Hero Group. Lalu saya kerja di pabrik tiga tahun. Begitu menikah. Saya keluar dari pabrik di Bogor, karena saya kerja di Bogor. Di Citerap, Cilengsi. Ada ke Citerap. Lalu saya pindah ke Jakarta, masuk ke Astra sebagai sales. Terus mulai dari awal merchandiser lagi. Kayak manajemen trainee. Sedangkan istri saya lulus kuliah dulu, manajemen trainee naik-naik, pas menikah sudah asisten manajer. Jadi gajinya tiga-empat kali lipat dari saya. Tapi saya mengejar, bisa nggak ya, paling nggak gajinya nanti bisa sama atau lebih tinggi, syukur. Tapi di awal pernikahan, itu gajinya lebih kecil. Sementara gaji saya lebih kecil, saya bantu adik-adik, 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 kita lima persaudara, jadi adik-adik, adik-adik, bahkan saya bantu kakak saya. Kalau bantu kakak itu ceritanya sampai hari ini. Kakak saya tidak menikah, dan kerjanya serabutan. Dia sekolah teologi, jadi dosen di sekolah kitab, dan gajinya nggak seberapa. Sekarang saya bantu dia, nggak bantu uang lagi, saya bantu kerja. Jadi saya suruh dia, dia punya koneksi dengan petani organik di Karanganyar, dan saya bilang, saya bisa bantu jual bekatul beras hitam, bekatul beras merah organik, diambil bekatulnya. Bekatulnya dari beras merah dan beras hitam. Dan saya bantu jualan di jaringan pola hidup saya. Nah, yang namanya Sari Orisa. Jadi dari saya menikah, bulan pertama menikah, sampai hari ini, saya itu masih bantu adik kakak. Nah, sekarang itu tidak masalah. Saya bisa dibayangin, pertama menikah, awal-awal menikah, kami tinggal di pinggir kuburan. Rumah aja belum punya, mobil aja belum punya. Sudah bantu keluarga. Jadi gaji saya itu, 10 ribu buat adik, 20 ribu buat kakaknya lagi, 50 ribu buat ibu, 50 ribu buat bapak. Tahun 90 segitu gede juga. Dengan gaji 1,5 jutaan paling, itu bisa sepertiga gaji. Walaupun kayaknya 10 ribu, 50 ribu, 50 ribu, tambah perpuluhan, tambah kolektor, udah. Makanya yang bisa ditabung, seberapa? Istri 3-4 kalinya. Nah, bantu adik kakak, itu istri tahu, betul kita jujur terbuka soal gaji, pegang gajinya masing-masing, tapi ditabung berapa, buat apa berapa, itu terbuka. Gaji terbuka, gaji. Selain gaji kan ada komisi. Itu dia, teman saya di kantor bilang, Rod, gaji itu uang istri, Rod. Kalau komisi itu uang laki-laki, kalau komisi ini kan 3 bulan sekali, kadang 5 juta, kadang 10 juta, kadang 4 juta, udah, kasih istri aja 4-5 juta, kalau pas komisinya banyak, sebagian diambil aja buat dana strategis. Itu teman-teman saya itu nasihati saya begitu. Maka begitu pas betul-betul terima komisi, perkataan teman-teman itu saya renungkan siam dan malam, dan akhirnya sebagian komisi tak kasih ibu saya. Diam-diam istri nggak tahu. Kasih transfer. Ibu senang banget, bulanan cuma dapat 50 ribu, ini dapat 1 juta, gimana nggak senang. Wah dia telpon ke Jakarta, yang terima istri saya. Nah, makanya pulang kantor, tak lihat muka istri saya. Kok beda? Ada apa? Ibu telpon. Oh ya? Bilang apa dia? Bilang 3 magazine. Oh dia, ya bertengkar lah kita. Ya saya sadar saya salah ya, saya minta maaf, karena kami jarang sekali bertengkar. Betul-betul jarang sekali bertengkar. Bahkan itu pun terjadi sebelum anak saya lahir. Karena anak saya itu sebelum menikah, tahun 2020 dia tanya, Papa Mama pernah berantem? Dia nanya, kenapa nanya begitu? Ya aku selama tinggal di rumah, belum pernah lihat Papa Mama berantem. Sebelum mereka lahir, kita berantem, dan berantem diantaranya, saya ngasih uang, ibu, diem-diem. Karena jarang sekali berantem, berantem itu kayak syok gitu, waduh, kayak rumah itu, kayak, kita biasa ketawa-ketawa, senyum, pelayanan, doa bersama, berantem gitu kan. Yang malam itu nggak doa gitu. Kalau orang biasa berantem, mungkin kalau nggak berantem, kayak orang nggak sarapan gitu ya. Udah, belum sarapan hari ini, kita berantem mudah gitu kan. Nah, kita nggak pernah berantem gitu. Begitu berantem itu, akhirnya, saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf, dan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan setelah itu, ya betul-betul saya ulangi lagi. Karena kan mulut saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tapi dalam hati saya, lain kali harus hati-hati gitu. Jadi lain kali saya hati-hati. Saya kirim uang ke ibu saya. Kalau saya bilang sama ibu saya, Bu, kali ini jangan telpon sama istri ya. Istri tidak tahu kalau ibu dikasih. Ibu saya nasihati saya. Nak itu nggak bagus, nak. Suami istri harus terhati. Terbuka. Bapak ibu sendiri nggak terbuka. Ya ini kesalahan. Kamu jangan ikuti. Ini nggak bagus. Bu, memberi tangan kiri itu, tangan kanan jangan tahu. Apalagi tangan istri, Bu. Waduh, tak kasih ayat yang lain gitu. Ya nggak begitu, nak. Ya begitu, Bu. Bu, Alkitab itu bilang, hiduplah dalam damai sejahtera setidak-tidaknya kalau itu tergantung padamu. Nah tergantung saya, Bu. Saya cerita nggak damai. Kalau saya nggak cerita, damai, Bu. Gitu. Wah, ibu saya ngasih nasihat lagi. Akhirnya, Bu, ibu mau duitnya nggak? Nggak mau. Ya kalau mau diem gitu. Sudah, tak seru diem dia. Laman gitu ya. Sekali, dua kali, tiga kali. Ya, bukti transfer kececer, dasar pintu aja lupa nutup, laci lupa nutup. Ya laci nggak dikunci. Gimana nggak ketahuan? itu tahun dua, tiga, bukti transfer nggak ngomong. Wah, berantem lagi, lebih besar daripada yang dulu. Ya namanya salah. Ya minta maaf. Ya minta maaf, ya berjanji. Dan kali itu, betul-betul saya berjanji. Dan betul-betul, ya saya ulangi lagi. Jadi, nggak pakai transfer. Kalau transfer kan kececer, bukti transfer. Yang ngasihnya lewat, kalau adik ke Jakarta, kasih cash. Kayak koruptor kan ngasihnya cash. Pantat, ketemu pantat mobil, kartus digeser, udah nggak terlancak sama PPATK. Banyak oknum. Oknum berjabat, oknum polisi, oknum-oknum apapun juga. Itu kalau beli rumah, beli mobil, itu cash loh. Saya pernah jual ke oknum. Tapi jual tanah, dibayar cash. Nggak mau dia transfer. Dapat datang ke kantor saya, nanti saya bayar. Gimana ratusan juta? Saya pikir, wah saya bawa perangsel gede, bener dikasih cash loh. Begitulah transaksi saya dengan ibu saya. Dikasih cash. Sampai akhirnya saya bergumul, ini kayaknya, bener ya, tapi kan lebih baik supaya tenang. Tapi namanya istri, saya kasih adik. Kayaknya dia punya firasat. Dia tanya, kamu ngasih adik ya? Iya. Ngasih bilang nggak, kan dosa, bohong. Ngasih berapa? Ya, 500 ribu lebih. Dan memang sih, 500 ribu lebih. Lebih 4 juta maksudnya. 4,5 juta. Tapi 4,5 juta itu kan 500 ribu lebih. Jadi, saya bilang 500 ribu lebih, itu nggak dosa. Kan nggak ada ayat yang dilanggar. Karena memang 4,5 juta itu 500 ribu lebih. Kalau saya bilang 500 ribu kurang, dosa doang. Ini kan 400 ribu lebih. 4,5 juta kan 450 ribu lebih. Jadi, saya yakin ini nggak dosa. Nggak ngelanggar satu ayat manapun juga kok. 4,5 juta kan memang 500 ribu lebih. Jadi saya bilang 400 ribu lebih. Oh yaudah. Ini berjalan bertahun-tahun, kawan. Kenapa? Karena jujur itu nggak gampang. Saya sama kongsi jujur. Dari pergi belanja barang, supplier kasih diskon, kasih komisi bawa tangan, masukkan kas kantor. Jadi kalau sama kongsi, saya betul-betul di kantor itu nggak korupsi sama sekali. Jujur 100%. Tapi di rumah, nggak nipu sih. Tapi nggak jujur. Singkat cerita, kok akhirnya sekarang saya jujur? Jadi jujur itu, saya menikahkan 33 tahun. Ya nggak cepat juga sih. Kayak 10 tahun. Setelah lewat 10 tahun. Jadi jujur itu butuh waktu hampir 10 tahun kalau saya ingat saya. Itu ceritanya itu, saya mulai berpikir bahwa ini nggak benar. Memang ini tidak bohong. 4,5 juta itu 1 juta lebih nggak bohong. Tapi ini tidak integritas. Saya mulai berbicara soal value, soal nilai, soal integritas, soal posisi saya sebagai hamba Tuhan. Ini nggak baik. Jadi akhirnya saya ngomong sama istri. Harus ada yang diperbaharui. Kalau ngasih ibu saya, kamu yang ngasih. Kalau ngasih papa mamamu, aku yang ngasih. Dengan demikian kita terbuka. Karena kalau saya bilang sama ibu, Ibu, Esther jangan tahu ya, istri saya jangan tahu. Kira-kira ibu saya itu mikir apa? Emang istrimu Cina, Cina ya pelit. Jadi saya menjelek-jelekkan istri saya sebenarnya. Waktu saya bilang sama adik, sama ibu, otomatis adik juga tahu. Mas Jarod itu sekarang pelit karena pengaruh istri. Ngasih aja diem-diem, kalau tahu pasti istrinya marah. Jadi tanpa sadar, 5 tahun lebih, saya menjelek-jelekin istri. Bahkan bukan istri lagi yang saya jelek-jelekin. Waktu saya bilang, jangan sampai istri tahu. Jangan sampai istri tahu. Adik ibu itu kan bilang, istrimu Cina, Cina ya pelit ya. Cina ya util ya. Orang-orang bilang, Cina ya util ya. Util. Yaitu diem aja. Begitu saya sadar, waduh saya sudah berdosa menjelek-jelekan satu suku bangsa namanya Tiongba. Lalu akhirnya kita sepakat. Ngasih ibu, ibu kamu yang ngasih, ngasih papamu aku yang ngasih. Ngasih ngecerita waktu mau ke Solo. Ini amplop buat ibu, ini buat adik-adik. Yang amplop buat ibu, sama istri dibuka. Saya masih mikir, walah tinggal ngasih aja dibuka. Nah, apa dibuka? Ya dihitung dulu. Ngapain dihitung? Nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas, ya diambil aja, kurangin. Di luar dugaan saya, dia bukan ngurangin. Tambahin ya 500 ribu. Dia usul nambahin. Tambahin 500 ribu, kadang ditambahin sejuta, kalau lagi duitnya banyak. Ibu saya itu kan terima dari istri sekarang, sekali, dua kali, lima kali, sepuluh kali. Akhirnya dipanggil sama ibu saya. Sejak istrimu yang memberi, jumlahnya makin banyak. Wah, saya bilang seneng, seneng. Ya orang, yang pelit itu kamu. Kalau yang kasih Mbak Esther lebih banyak, dia murah hati. Aduh, padahal istri saya nambahin pake duit saya. Saya dibilang murtel, saya dibilang cetel, dibilang pelit. Saya diam aja, saya diam, saya nggak ngomong apa-apa. Itu duit saya juga. Nggak, nggak, nggak. Saya diam aja, saya diam aja. Biar istriku makin bertambah, aku makin berkurang. Itulah namanya cinta, saya kasih kredit sama istri. Jadi ibu saya, adik saya, semuanya sayang banget sama istri saya sampai sekarang ini. Adik-adik, kalau ibu udah dimanggil Tuhan, Bapak udah dimanggil Tuhan. Karena sejak kira-kira 23 tahun yang lalu, atau 10 tahun setelah menikah, konsep, kalau ngasih keluarga saya, istri yang ngasih, dan istri tambahin 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 itu, ya berikutnya, kalau keluarga saya butuh uang, butuh apa-apa, itu nggak cari saya. Dia tahu siapa yang berkuasa. Dia tahu siapa yang mengangguan maksudnya. Dan istri saya memberinya dengan kemuran hati. Jalanya sampai mereka senang karena lebih daripada yang saya berikan. Ketika istri mencintai keluarga saya lebih daripada yang saya harapkan. Apa yang terjadi dengan pikiran saya? Ngapain saya tertutup? Ngapain saya nggak jujur? Ngapain saya nggak cerita? Sekarang dibalik. Seandainya istri saya nggak kayak istri saya. Dia buka amplop, dia kurangin. Dia buka amplop, dia kurangin. Kira-kira saya gimana? Dia akan terlanjutkan lagi dana taktis, dana strategis. Jadi perubahan saya itu juga dipengaruhi oleh perilaku istri. Maka tadi kenapa muncul quote atau hukum saya sebut. Quote itu muncul dari pelajaran, dari pengalaman, sampai akan disimpulkan. Bahwa perilaku itu respon dari perlakuan. Dalam hal ini, misalnya karena istri saya memperlakukan keluarga saya seperti keluarganya sendiri, memperlakukan saya dengan baik. Dia mencintai ibu saya. Kan jarang ya anak menantu perempuan itu mencintai mertua perempuan. Kecuali Adarun sama Naomi. Ketika ibu-ibu mencintai mertuanya, maka anaknya mertua ikut sayang ibu. Ibu nggak sayang mertua. Anaknya mertua ikut nggak sayang ibu. Ibu nggak baik sama mertua. Nah, anaknya mertua cuamimu maksudnya. Dia juga nggak sayang kamu. Maka hukumnya adalah perilaku itu respon dari perlakuan. Seulangi lagi. Perilaku adalah respon dari perlakuan. Itulah kenapa saya tulis ini dari cerita tadi. Saya berubah semakin jujur dan terbuka karena istri saya mencintai saya dan keluarga saya. Makanya belajarlah untuk mencintai. Maka pasangan akan berubah. Yang tidak jujur jadi jujur. Yang tidak terbuka jadi terbuka. Nah, ngapain tidak terbuka? Ngapain saya sembunyi-sembunyi ngasih uang ke ibu saya? Uang istri juga pengen memberi dalam jumlah yang malah yang lebih. Maka akhirnya, singkat cerita, kami masuk dalam pernikahan yang sangat terbuka dalam arti uang besarnya tak kasih istri semuanya. Dulu uang besarnya tak ambil. Biasanya saya dapat keuntungan akhir tahun, 1 miliar. Ya, istri kasih 300 juta cukup. 400 juta cukup. Selebihnya saya pegang. Kadang buat investasi, kadang buat nyumbang, bangun sekolah di pedalaman. Kan kalau pegang duit kan bebas mau ngapain. Tapi setelah saya tahu istri saya juga mencintai saya, mencintai pelayanan saya, uang tak kasih istri. Dia jadi bedahar aja, betul-betul bedahar. Kalau saya bilang, Mentawai transfer ya 40 juta. Dia transfer udah. Gak pakai AIU-AIU. Dia transfer ke Mentawai, di transfer ke pedalaman. Jadi persis kalau kita punya sekitaris di kantor, kalau bapak-bapak punya sekitaris, punya sekitaris, punya manajer keuangan di kantor, itu kan nurut kan? Transfer ke ibuku, 5 juta. Iya Pak. Transfer ke gereja, 10 juta. Iya Pak. Coba istri, transfer ke 10 juta, banyak amat. Makanya banyak bapak-bapak duitnya disuruh mengelola fund manajernya. Kasih istriku segini, iya Pak. Jadi banyak suami yang duitnya banyak, miliaran, ratusan miliar, triliunan, dia punya fund manajer. Karena fund manajer itu, iya Pak, iya Pak, siapa, siapa? Gitu. Iyalah pegawai digaji, istri. Banyak orang yang punya istri, marah-marah, diatakan istrinya, diatakan sama ajudannya. Eh, begitu si ajudan jadi istri, marah-marah juga. Nah, betapa hebatnya istri yang tidak marah-marah. Suaminya makin sayang. Belajarlah untuk menghidupkan cinta. Tidak mudah pasti, tidak mudah. Kalau mudah, tidak perlu ikut kelas berbayar, ikut seminar. Cintai pasangan Anda, sampai ia merasa aman untuk bercerita segala hal. Kasih itu akan meninyatkan ketakutan. Kenapa pasangan tidak jujur? Jangan-jangan dia takut. Kenapa dia takut? Dia takut Anda marah. Karena kemarin Anda marah. Dua kali Anda marah. Lima kali Anda marah waktu pasangan cerita kalau dia membantu keluarganya. Tiga kali, dua kali marah sudah cukup, sudah memori untuk berkata dalam hati, saya tidak akan cerita. Saya cari duit, saya yang kerja, masak ngasih keluarga dimarahi. Nah, istri saya saja yang pelit. Dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Kalau begitu lebih baik. Tak jatah saja dia 20%. Jadi akhirnya dia tidak mau cerita dengan berbagai macam konsep. Konsepnya bisa takut dimarahi atau malah konsepnya ya tidak usah cerita. Yang mana kamu tak jatah buat dapur segini. Jadi akhirnya hidup dalam ketidaksepadanan di mana suami merasa istri itu ya sudah lah kayak babu aja, kayak pembantu aja. Kayak kepala keluarga aja. Kamu sebulan butuh berapa sih? 25 juta. Yaudah, tak kasih 25 juta. Suaminya dapat 500 juta sebulan, ya istrinya 25 juta. Bukan hidup dalam kesepadanan di mana duduk sama tinggi, duduk sama rendah tinggi, kesejajaran enggak. Karena kesejajaran itu harus ada persahabatan, saling menghargai, saling mencintai, terbuka, saling itu dibangun. Nah, menikah itu bisa berawal waktu pacaran sejajar, makin lama makin enggak sejajar. Makin lama makin enggak ideal. Makin lama, salah satu makin berkuasa. Bisa istri juga yang sangat berkuasa. Kalau dia sukses, kaya, kuiti banyak, kalau suami duitnya tidak banyak, makanya suami sendiri, beli pensi sendiri, istri juga begitu, bahkan makan saja bayar sendiri sendiri. Saya mencumplai banyak suami istri pergi ke restoran, makan bayar sendiri sendiri. Duitnya sudah terpisah. Kalau duitnya terpisah, badannya bersatu atau seks. Menurut saya seks itu bukan hanya bersatunya dua badan, tapi bersatunya dua jiwa. Tapi jiwa apa bisa bersatu kalau asetnya tidak bersatu? Karena akar segala kejahatan cinta uang, di mana hartamu di situ hatimu. Karena uang saya sama istri, ya saya cinta istri lah uang-uang sama dia. Atau paling tidak, walaupun dia pegang, dia menganggap itu uang saya juga, uang bersama. Berarti asetnya disatukan, jiwanya disatukan, baru badannya disatukan. Badannya disatukan seks, tapi jiwanya tidak bersatu. Itu namanya perkosaan. Pernikahan menjadi legalisasi pelacuran. Maaf, saya bicara kasar banget ya. Tapi betapa sengsaranya hubungan suami istri seks ketika tidak ada relasi hati. Bagaimana relasi kuat? tanpa keterbukaan. Nonsen, enggak mungkin. Tapi orang takut terbuka, karena ada masa lalu pertengkaran. Kayak benang kusut. Tapi saya harap, modul demi modul dalam kelas happy marriage ini, menjadikan kita mengure kekusutan itu satu persatu. Lanjutkan lagi. Kamu dong yang harus berubah. Lu lagi terusnya. Emang yang kamu juga sempurna. Kamu juga punya kelemahan. Inilah nerakanya dunia ketika tuntut, menuntut, terus-menerus. Saya kasih penutup cerita bahwa saya pun orang yang berubah. Waktu SMA, saya maling buku perpustakaan, saya SMP, maling telur tetangga saya, tapi saya bertobat, saya menjadi orang jujur. Dulu saya suka nonton pornografi, orang-orang tiap hari, orang najis, tapi saya berubah, semakin kudus dan semakin kudus. Dulu saya orang elabil, ketawa sedih, jaraknya dekat banget, namanya orang sanguin, tapi sekarang bisa menjadi lebih stabil. Dulu sebagai orang sanguin asal-asalan, kenapa cermat? Ternyata temperamen dasar saya berubah, muncul melankoliknya 30 persen. Berlalu 90 persen sanguin dan 10 persen kolerik. Tidak ada melankoliknya. Tapi saya berubah. Bahkan perubahan saya bisa terdeteksi secara asesmen pihak ketinggalan. Saya dulu tukang bicara yang tidak bisa menulis. SMA nggak pernah nulis, kuliah nggak pernah nulis. Kalau mau ujian, saya pinjem fotokopi teman-teman yang melankolik. Pinjem dong, catanya, buat saya fotokopi. Namanya orang sanguin pandai merayu. Rayu teman yang melankolik, yang rapi, kita fotokopi. Jadi saya juga nggak pernah nulis. Nulis sampai tahun 98. Nulis 86-87, kerja pun juga jarang nulis. Bahkan dulu saya jadi pembicara, sampai tahun 98, nggak punya catatan kotbah. Naik ke mimbar, bawa Alkitab aja, ngomong, mengalir, nggak bikin powerpoint. Kadang-kadang bikin juga, tapi nggak punya catatan. Nggak punya catatan. Dulu gereja mana, kotbah apa. Kalau datang ke gereja itu lagi, cari pengurusnya, eh, lima bulan lalu saya coba bakti apa ya? Kenapa coba bakti apa ini? Oh, berarti itu udah ya. Kalau sekarang yang ini. Jadi begitu sampai di lokasi, sebelum kebaktian lima menit, baru ngambil keputusan, mengkotbah apa. Jadi nggak pakai persiapan, Pak? Ya nggak. Kan saya mengkotbakan apa yang saya hidupi. Makanya jadi gampang. Kalau mengkotbakan teori, bisa lupa. Mengkotbakan yang dihidupi kan. Apa yang dihidupi kan memang diingat. Jadi saya orang yang, karena nggak bisa mencatat, nggak suka mencatat, nggak suka menulis, ya begitu. Kalau pergi kemana gitu? Saya, tiga bulan lalu. Lalu enam bulan lalu? Sebentar, Pak. Tak cari. Di gereja itu pasti ada yang suka mencatat. Ini, Pak. Awal tahun Bapak kotbah ini. Tiga bulan lalu kotbah ini. Oke, oke. Jadi sekarang yang ini. Itu orangnya bingung-ingung. Jadi Bapak baru putusin sekarang ini kotbahnya kemana? Iya. Nah, tukang ngomong, tukang bicara. Tukang bicara itu pokoknya begitu tema ini. Udah ngomong, udah. Namanya tukang bicara. Bukan tukang nulis. Nggak punya catatan. Nggak punya catatan. Maka saya punya sekitaris. Pak, besok Bapak pelayanan di sana. Saya pun nggak nulis. Sampai tahun 2016 saya mendekati bangkrut, itu nggak punya sekitaris. Jadi saya belum lama nyatet agenda sendiri. Dulu nggak nyatet dan tidak punya. Jadi sekitaris saya ingetin. Pak, besok Bapak ketemu ini. Bapak besok ketemu ini. Pak, Bapak minggu besok kotbah di sana. Pak, dua minggu lagi. Dua minggu lagi jangan ngomong dulu. Saya nggak mau diingetin. Pak, dua minggu lagi Bapak ke sana. Nggak usah. Pokoknya ingetin aja besok kemana. Udah gitu. Jadi kalau udah Jumat, Pak, minggu besok Bapak ke sini. Oh ya. Saya nggak mau. Senen diingetin. Pak, minggu. Masih ada minggu. Senen ada diingetin. Nanti ada Jumat. Jadi nggak punya catetan, Tidak mencatat juga. Oke, singkat cerita. Singkat cerita ada peristiwa traumatis. Dipecat, disingkirkan, Di blacklist. Lalu saya berubah. Dari tahun 98 itu saya menjadi penulis. Dan singkat cerita ketagihan menulis. Artinya apa? Ya saya berubah. Manusia bisa berubah. Yang nggak berubah ya cuma Tuhan sama setananya. Saya berubah dari tukang marah Menjadi tukang sabar istilahnya. Saya punya anak yang orang bilang Yaitu saya banget. Wajahnya kayak saya banget. Anak saya ini waktu SMP dia marah-marah terus. Marah-marah. Kepala sekolah dimarai. Semuanya dimarai. Sampai istri saya pun juga dimarai. Sampai istri saya nangis-nangis. Dan anak saya ini bingung sebenarnya. Aku ini kayak siapa? Karena papa nggak pernah marah. Mama nggak pernah marah. Kenapa aku mana marah. Jadi anak saya ini. Dan bahkan selain anak saya bingung. Istri saya yang bingung. Itu anak siapa sih? Kamu bikin sama siapa? Ya maksudnya Tuhan begitu. Kan wajahnya kayak kamu. Tapi kamu kan nggak pernah marah. Bisa dibayangin. Saya nikah sama istri. Kalau sekarang kan udah 33 tahun. Kejadian ini kan katalah 10 tahun yang lalu. Berarti sudah 20 tahun saya menikah. Saya belum menang tuh tempelan istri. Saya belum menang tuh bentak istri sampai keras. Lalu anak saya bentak istri saya. Jadi dia tuh bingung. Ini anak siapa? Anak ini nurun siapa? Saat itulah saya mulai jujur kepada istri dan kepada anak. Saya bilang sama istri saya. Kamu tuh ketemu saya setelah saya lahir baru. Ngalami perjumpaan dengan Tuhan. 82 saya ngalami perjumpaan dengan Tuhan. 8586 saya pacaran. Kamu ketemu saya setelah saya berubah. Dulu sebelum saya ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya itu tukang marah. Semuanya saya marahi. Mau kepala sekolah, mau guru, mau RT, RW, polisi. Kalau selama saya bener, saya lawan semuanya. Bahkan orang tua pun saya lawan. Saya persis seperti anak kita sekarang ini. Oh iya? Nah, kalau istri saya bilang, jadi kamu tuh berubah bener-bener ya? Bener-bener berubah. Kalau begitu ya saya punya harapan anak kita bisa berubah. Tunggu dulu. Tunggu gimana? Anak kita ini baru 13 tahun, 14 tahun. Terus saya berubahnya umur 22. Jadi ya 9 tahun lagi anak kita berubah. Bisa dong orang tua berubahnya lama, anak sudah cepat, gimana sih? Kasih harapan dong. Mungkin kalau anak kita dalam Tuhan sungguh-sungguh mungkin lebih cepat. Istri paling nggak punya harapan bahwa anaknya akan berubah. Saya boleh cerita juga sama anak. Anak tajak pergi, pergi berdua, saya bicara, namanya Levina. Levina, kamu tuh papa banget ya? Diam aja. Iya, kamu tuh kayak papa. Maksudnya, kamu lukis kayak papa, kamu seni kayak papa, tambah satu lagi. Kamu tuh kan marah-marah itu ya kayak papa. Saya masih nggak ngerti. Ini panjang ceritanya ya, berminggu-minggu ketemunya, ganti pertemuan, tapi mulai pendekatan. Ya, waktu papa seumur kamu, ya papa persis banget kayak kamu. Yang bener, Pak. Iya. Terus, kok papa sekarang nggak pernah marah? Saya beli mobil baru seminggu kemudian, supaya saya tabrakin yang nggak marah, apalagi anak gitu ya. Yang nggak marah lah. Ya, papa berubah. Papa tuh berubah. Jadi anak saya tuh kayak, orang manusia tuh bisa berubah. Bisalah, kamu juga pasti berubah. Makanya waktu kamu papa dengar di sekolah, kamu begini, begini, begini. Papa kan diem aja. Tau nggak kenapa diem aja? Ya, papa sadar. Itu DNA papa. Kita satu spesies. Cuma papa dulu mikir, papa berubah, lalu menikah, anaknya tuh lahir, seperti saya berubah. DNA baru. Ternyata enggak. Ya, manusia tuh harus berubah masing-masing. Berubah itu nggak bisa nepeng. Anak nggak bisa nepeng buah orang tuanya. Berubah itu individu. Jadi waktu saya berubah, tetap DNA dalam tubuh saya itu ya nggak masuk kromosom. Kan telur dan sperma itu kan ketemu. Itu kan 23 pasang kromosom. Nah, itu DNA perilaku yang kebawa itu tidak berubah. Karena berdua itu masing-masing. Anda dulu nggak sabar, sekarang sabar. Jangan kaget. Punya anak yang nggak sabar. Karena dia harus mengalami perubahan sendiri, prosesnya sendiri, sejarahnya sendiri. Jadi untuk anak tak ceritain begitu, tapi berarti manusia bisa berubah. Nah, kalau kita mengalami perubahan, apa yang terjadi? Kita tuh nggak usah minta anak berubah. Ceritakan aja Anda berubah. Sama juga Anda nggak usah nuntut pasangan berubah. Ketika pasangan melihat Anda berubah, dia mendapat inspirasi perubahan. Dia mendapat teladan perubahan. Jadi kadang kita perlu jadi orang tua yang jujur, waktu kecil kita kayak apa. Dan kalau kita mengalami perubahan, perubahannya karena apa? Karena pertobatan, karena mindset, karena pendidikan, karena itu akan menjadi jejak yang serupa. Jadi istilahnya kupu-kupu itu akan terbang menurut jalur orang tuanya. Kupu-kupu tahu ya, dia bertelur, menetas jadi ulat. Ulat jadi kepompong, induknya udah mati. Induknya udah mati. Jadi anak kupu-kupu nggak pernah ketemu bapak ibu kupu-kupu. Tapi penelitian mengenai kupu-kupu ini menarik, kupu-kupu akan terbang rute bapaknya dalam mencari makanan. Jadi kupu-kupu akan terbang rute bapaknya. Jadi walaupun bapak nggak cerita sama anak, perilaku data-data itu terekam di dalam DNA, dan itu diwariskan. Makanya kalau bapak misalnya suka selingkuh ke jalan A, gang B, nomor sekian, nggak pernah cerita, begitu anaknya besar, kupu-kupu terbang rute bapaknya. Begitu anaknya besar, jangan heran ya, nanti bapak sama anak ketemu ditempat yang sama. Selingkuhannya sama. Bapak dan anak setingkuhannya sama. Jadi kita lanjutkan lagi sebelum kita tanya-jawab. Kalau kita berubah, maka menjadi teladan dan inspirasi perubahan bagi anak. Karena doanya adalah Tuhan berubah saya. Bukan berubah pasangan saya. Tuhan berubah saya. Tuhan saya mau berubah. Tuhan saya mau berubah. Saya mau jadi teladan perubahan bagi pasangan, juga bagi anak. Perubahan saya membuatnya bahagia. Waktu saya berubah rapi, lebih rapi, istri bahagia. Dan semakin membahagiakan saya dengan perubahannya. Dia juga berubah. Saya ulangi lagi. Perubahan saya membuatnya bahagia. Dan semakin membahagiakan saya dengan perubahannya. Karena itu, pasangan yang bahagia itu semakin sepadan dan serupa. Sepadan itu proses. Tidak turun dari langit, tapi diusahakan. Kemudian juga keserupaan. Kalau menjadi serupa, apa artinya? Artinya masing-masing berubah. Masing-masing berubah. Murah hatinya makin serupa, lucunya makin serupa, visinya makin serupa, tujuan hidupnya makin serupa, kebiasaannya makin serupa, bisa bangun tidur lebih pagi semuanya makin serupa, tidur lebih awal makin serupa, suka olahraga makin serupa. Dalam banyak hal akan menjadi semakin serupa. Sampai di sini materinya. Pertanyaan bagaimana memotivasi pasangan. Misalnya, supaya pasangan itu mau berolahraga, makan sehat, ada misalnya pasangan yang gak peduli kesehatan, makan, ngawur, ya makan enak dah, kita kasih nasihat, makan sehat, makan sehat mati, makan enak mati, mendingan makan enak terus mati. Atau orang, ya olahraga gak perlu-perlu banget, tubuh saya ideal, saya langsing, tapi langsing kan bisa juga orang langsing, kalau estronya tinggi, diabetesnya tinggi, jadi ya mager, malas gerak. Tidak mudah, kalau saya ditanya, bagaimana cara memotivasi pasangan, atau anak, bahkan keluarga. Yang pertama, sebenarnya, kita sendiri jalan dulu. Contohnya, di keluarga ini, saya yang mulai dunduan sadar kesehatan. Karena saya dulu dipicu, sebenarnya 2009. Sebelumnya juga saya gak sadar, sebenarnya saya makan ngawur, makan babi, anjing, kucing, cari ke Kalimantan, cari biawak, ke Monado, ke Tomohon, yang ada pasar radikal, namanya pasar ekstrim, ada ular, ada kodo, ada monyet, kepala monyet, dibikin sop, wadah pokoknya kalau saya makan, ngawurnya minta ampun. Singkat cerita, sampai saya kena diabetes, bulan 400, 500, kadang bisa lebih dari situ. Saya mulai komitmen makan sehat, dan juga hidup sehat, termasuk olahraga. Yang lain, yang enggak, makannya enak, bukan makan sehat. Yang diabet kamu, saya enggak diabetkan. Jadi, ya enggak. Jadi, saya yang makan sehat, sampai singkat cerita, lepas obat. Saya rajin olahraga, yang lain-lain, istri yang sehat-sehat saja kok. Jadi, olahraga, tapi masih selain itu, ala kadarnya. cukup rajin sebenarnya dalam hal, kalau renang istri saya, karena kita punya kolam renang. Singkat cerita, ketika saya kamu lagi diabetnya, saya mulai olah nafas, makannya makin sehat lagi. Sebelum itu, sebelum itu, kita keluarga sering juga pergi, misalnya ke mal. Sekarang, anak ngecim-ngecim dulu enggak. Dulu kita ke mal itu ada, misalnya di kontor kalbi, kontor-kontor yang jual suplemen, itu kan ada pengukuran, umur biologis. Yang diukur, berat badan, kadar air, visceral felt, total lemak, dsb. Itu, saya selalu lebih muda, bahkan 10 tahun lebih muda, 15 tahun lebih muda. Kalau sekarang, jangan tanya. Sekarang usia 60 ini, usia metabolisme tubuh saya, 26 tahun. Makin muda lagi, malah 30 tahun lebih muda. Di sekitar 26-30, masih fluktuatif, tergantung visceral feltnya, kadar airnya, atau visceral feltnya masih fluktuatif. Tapi sekitar 26-30 tahun. Dulu, enggak semudah ini, tapi paling enggak 10 tahun lebih muda, 10 tahun lebih muda. Sementara yang lain, istrinya juga lebih muda juga, tapi 2 tahun, 3 tahun. Anak malah, yang enggak gemuk. Lebih tua dari umurnya, umurnya 20, dibilang 40, dibilang 30, atau enggak sampai 40, dibilang 26-29, lebih tua. Akhirnya, ini butuh waktu bertahun-tahun. Sampai akhirnya mereka, berarti bapak olahraga, pola hidup saya itu ada pengaruhnya juga. Singkat cerita, apalagi ketika ada kebutuhan, misalnya istri kemarin belututnya mulai sakit, mulai rajin olah nafas, rajin olahraga, rajin latihan belutut, rajin body stretching. Kalau soal makan sehat, karena saya enggak makan nasi, akhirnya sekeluarga enggak makan nasi, itu bertahap, tahap demi tahap, mereka akan ikutin. Jadi kalau misalnya pasangan atau anak belum mau, kita sendirinya konsisten terus dulu. Karena waktu berjalan, apalagi kadang-kadang memang kasihan Pak Minyik ini. Untung kalau saya, istri anak enggak sampai terlanjur. Kan sebenarnya otot itu rusak, bukan karena kebanyakan dipakai, majoritas karena enggak pernah dipakai. Gimana cara membuat pasangan motivasi? Satu, berikan teladan. Terus-menerus, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun. Kadang-kadang memang kesadaran itu datang terlambat. Ketika pasangan mulai sakit-sakitan, lalu kita yang sehat, baru sadar. Tapi enggak ada kata terlambat sebenarnya. Syukur dia mulai sadar, bukan karena setelah sakit. Misalnya, lewat edukasi itu misalnya gini. Kalau misalnya pasangan mau makan sehat, ya makan enak mati, makan sehat mati, lebih enak makan sehat, makan enak terus mati. Iya Pak, kalau langsung mati, kalau enggak mati, mati. Kalau enggak sehat, kan menderita. Jadi, kita berharap sih enggak begitu. Karena lebih baik kita sehat terus mati. Daripada tidak makan sehat, lalu sebelum mati itu penyakitan. Itu kan yang susah. Jadi, bisa lewat edukasi. Tapi sekali lagi, butuh waktu. Ngajak orang lain lebih gampang. Ngajak keluarga itu lebih susah. Apalagi kalau pasangan ada masalah relasi, makin susah lagi. Kamu sendiri saja. Jadi, sendiri saja. Jadi, kalau memang pasangan susah diajak, ya sudah. Jalan sendiri saja. Pasti, sesuatu yang baik itu menular. Yang jahat juga menular. Jadi, kalau memotivasi pasangan susah, bisa-bisa, malah sebenarnya gini. Anak dulu saja. Ngajak anak dulu. Kalau anak-anak parah ikut, ikut, ikut. Lama-lama kan pasangan ikut juga. Ada dua pertanyaan. Pak, kalau saya jujur, istri semakin marah seakan-akan dia tidak mengapresiasi kejujuran saya. Jujur nih sama istri. Saya kasih ibu 5 juta. Wah, marah. Kasih bapak sih gini. Wah, marah lagi. Gimana caranya? Belajarlah untuk fair. Fair. Fair itu apa sih? Sebelum kasih ibu 5 juta, kasih mertua 10 juta. Ya, kan mertua bukan orang miskin. Iya. Keluarga saya miskin. Keluarga mertua saya mampu. Orang mampu itu tidak butuh pertolongan. Tapi namanya orang mampu itu tidak menolak pemberian. Saya dulu juga berpikir, ya keluarga mertua saya kan tidak butuh ditolong. Tunggu, tunggu. Orang kaya tidak butuh ditolong, tapi tidak menolak pemberian. Namanya orang kaya, maksud Anda kasih 100 ribu? Sobong dia ngasih sopirnya aja tips 200 ribu, kita kasih 100 ribu. Yang ngasihnya 20 juta, 30 juta. Ngasihnya apa? Ya mungkin, kalau saya dulu ya, nabung-nabung-nabung, bilang, yuk papa mama diajak ke Hongkong, yuk jalan-jalan. Yuk kita ajak mama pergi ke New Zealand, Australia, dia belum pernah loh. Malah dulu sebenarnya mau ngajak papa mama, tapi papa sudah susah jalan, akhirnya tidak ikut. Mama yang ikut. Ngomong papa masih sehat, yuk kita ajak ke Israel, yuk. Ngajak ke Israel, katanglah, kita ngajak mertua, habis 20 juta. Nah, sambil ngajak mertua yang habis 20 juta itu, kalau kita bilang, aku mau ngasih ibu, nanti dia ulang tahun 5 juta ya. Itu kan fair. Nggak mungkin dia marah, mau kita habis buat baik kepada keluarganya. Jadi kalau saran saya, sebelum berbuat baik kepada keluarga kita, dan jujur, selalu ajak keluarganya. Kalau itu tips dari saya begitu. Nggak marah kalau kita habis memberi ke keluarganya. Dan sekali lagi, jangan berpikir, keluarganya mampu, kaya, nggak butuh ditolong. Orang kaya tidak butuh pertolongan, tapi tidak menolak pemberian. Beri dia, beri barang berharga. Namanya ngasih orang kaya, kan nggak mungkin yang murah. Yang nggak apa-apa, setahun sekali. Yang banyak. Terus nanti ngasih keluarga kita, dikit-dikit, tapi sering misalnya. Keluarga kita juga nggak butuh banyak-banyak. Oke. Kita prinsipnya tidak bisa merubah pasangan. Suami cukup perhatian masalah, pultah, dan lain-lain. Tapi kalau malas bekerja, tidak peduli dengan biaya, selalu menjawab sabar, sampai ibunya sakit di operasi, harus saya yang nanggung, kita sudah menikah 17 tahun, dan tidak berubah untuk tanggung jawab. Setiap kerja tidak nyaman, cocok, selalu berhenti. Gimana jalan untuk membuat dia sadar, untuk tanggung jawab sebagai suami. Kalau perlu dibagi tugasnya, tanggung jawabnya. Jadi misalnya, suami punya penghasilan, istri punya penghasilan, diajak ngomong serius. Ini bagian saya, ini bagian kamu. Nah, kalau sebagian dia itu, kalau dia mepet, misalnya kayak, ya paling tiga, dia mau bensin, motor, mobil, dia sendiri, harusnya dia bisa sendiri, nggak minta. Begitu nggak ada duit, ya suruh aja naik angkot. Saya sadar. Jadi kadang, memang susah ya, kalau didik suami itu. Ternyamuk lagi, ternyamuk lagi, tergantung. Kalau ibu misalnya ikhlas, paling tidak gini. Suami miskin, katakanlah. Tapi malesnya nih, repot dengan dia bilang, soal malesnya juga ya. Jadi sebenarnya, kalau soal penghasilan tidak banyak, sebenarnya laki-laki itu nggak apa-apa ya. Kalau misalnya dia pegawai negeri, atau full timer di gereja, di masjid, ya tentu gajinya tidak banyak. Tapi rajin itu harus sebenarnya. Karena serajin-rajinnya pegawai negeri, kalau nggak korupsi, ya pasti duitnya nggak banyak. Tapi harus rajin sebenarnya. Nah, menurut saya banyak wanita itu tidak masalah suaminya duitnya sedikit. Tapi dia rajin. Bangun pagi, bantu beres-beres rumah. Kalau misalnya karena duitnya sedikit itu nggak punya pembantu, ya rajin. Muda miskin, males pula. Karena kalau rajin, akan menjadi teladan rajin buat si anak. Anaknya nanti rajin, nasibnya lebih bagus, dalam arti jalur berkatnya lebih. Dia bukan pegawai negeri, bukan pegawai yayasan, dia bisa bisnis, nah pasti kaya raya, atau diberkati. Tapi suami, kalau memang tidak ada jalur berkatnya, tapi ini kan males kerja, beda-beda pekerjaan, nggak cocok dikit berhenti. Nah, ini memang masalah tanggung jawab ya. Kalau saran saya sih, harusnya ini makanya namanya happy marriage, ikut itu mesti berdua, 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 berdua. Bisa nggak kasih rekaman demi rekaman, modul demi modul itu seperti dia. Karena penyadaran itu ya, paling gampang itu lewat orang lainnya. Karena kalau yang menyadarkan pasangannya itu, dia merasa dituntut lagi, merasa nggak diterima, marah. Yang bisa menyadarkan itu sebenarnya pihak otoritas. Pihak otoritasnya bisa orang tuanya, kakaknya, siapa yang dia hormati, pendetanya, ustadznya. Jadi siapa yang menjadi pihak otoritas bagi dia. Karena istri pasti bukan tidak menjadi pihak otoritas. Nah, itu susah. Jadi kalau untuk menyadarkan suami, akan tanggung jawabnya, akan hal-hal yang kita pelajari di sini. Nah, kalau dia menganggap saya pihak otoritas, maka sebenarnya harusnya, ini sudah sesi ke-12 ya, dari sesi awal itu memang harusnya berada itu berdua-berdua. Minimal kalau orang ini nggak ikut, kasih rekamannya ya. Penyadaran itu kan butuh edukasi, mengubah mindset. Kalau nggak, nggak bisa. Pertanyaan berikutnya lagi. Bagaimana memotivasi istri, masalah ganti istri, untuk berhubungan seks. Berhubung sudah dibaikin, sudah diperhatiin. Istri tetap kurang bergairah, walaupun hampir setiap hubungan, suami selalu mengusahkan istri, orgasme. Walaupun orgasme, tapi istri tetap sulit untuk diajak. Untuk ritme suami 2-3 hari sekali, atau kadang bisa lebih ketika senggang dan banyak waktu. Mungkin ritmenya yang di... Kalau misalnya bapaknya pengen 2-3 hari sekali, istrinya mungkin pengen seminggu atau 2 minggu sekali. Coba frekvensinya dikurangin, seminggu jangan 2-3 kali. 2 aja deh, atau 1-2 kali saja. Karena kadang istri lebih mengendaki yang berkualitas. Sekarang bagaimana masalahnya kalau suaminya pengen seminggu 3 kali? Hormon itu bisa dikurangin. Makanya malah kalau kemarin yang hormonnya kurang, kan kita promo, kita endorse. Bioaktif men itu adalah pasak bumi, atau tongkat ali sama ya, pasak bumi, ada kinseng, ada jahe merah, segala macam, dicampur menjadi kapsul yang bisa meningkatkan hormon testosteron. Kalau suaminya justru pengen lebih sering, jangan minum supermen itu. Jangan sering-sering makan kambing, jangan banyak-banyak telur kuning, kolesterolnya. Gimana cara menguranginya? Sibuk. Cari suaminya ini, biasanya pengen seminggu 3 kali, istrinya cuma pengen seminggu sekali. Bisa nggak 2 kali atau malah-malah sekali, tapi lebih berkualitas, nanti lebih bergairah, lebih bernikmat. Untuk ritme suami 2-3 hari sekali, kadang bisa lebih ketika senggang, dan banyak waktu. Makanya jangan senggang banyak waktu, cari kesibukan. Jualan online, jual ini, atau kalau misalnya nggak butuh duit, masuk aja yayasan sosial, panti asuan, gereja, masjid, makin sibuk bersosial. Kalau sibuk capek, otomatis memang akan tenaganya dikuras. Atau dibalik. Ibunya jangan kesibukan. Kalau bapaknya punya duit banyak, udah mah, pembantu tanpa satu ya. Jadi kamu nggak perlu bersih-bersih rumah. Mungkin masaknya dikurangin. Intinya, kalau yang capek, sibuk, pasti akan libidonya kurang. Kemarin pelajaran yang sebelumnya, kan mengenai ritme seksual, kan diajarkan. Coba simak lagi modul ritme seksual. Jadi yang lebih, pengen lebih jarang, kayak ini istrinya lebih jarang, ya istrinya nggak boleh capek, nggak boleh stres. kurangin pekerjaannya dan tanggung jawabnya. Misalnya dia kerja, cari uang, ngurus anak. Gimana kalau? Tambahinnya suster satu, tiga, empat, lima juta untuk. Atau biaya suster sekarang berapa? Untuk merawat si anak-anak, sehingga istri bisa lebih senggang, ada waktu buat nonton sinetron, ada waktu buat spa, pergi pediukur, nikmati baca novel. Jadi memang kalau dia kerja, kerja, kerja terus, udah libidonya habis, hormonnya habis. Jadi bisa menambahkan, memang tak jadi ada biaya ekstra, yaitu memang nggak ada pilihan lain. Atau bapaknya yang cari kesibukan, supaya capek. Begitu capek, akan terkuras. Energinya terkuras, hormonnya terkuras, sampai di rumah, jam 9-10, udah tidur, udah nggak pengen lagi. Jadi kita bisa menyeimbangkan ritme itu. Sehingga akhirnya mencapai keseimbangan. Ibunya pengen sebulan cuma 2-3 kali. Ya malah nggak naikin lah, jadi seminggu sekali. Bapaknya seminggu 3 kali. Turun jadi 2 ke 1 kali. Sehingga akhirnya tercapai keseimbangan. Begitu. Itu disimak di kemarin modul ritme seksual.